Salah satu calon terkuat, newsmaker untuk tahun 2023, selain keluarga baron penggarung pajak bernama Rafael Alun Trisambodo dari Jaxel, calon terkuat itu adalah Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren modern Zaitun dari Intramayu. Gumilang Zaitun Jawa Barat, saya kira adalah paket terbaik sebagai jalan masuk untuk kita menguraikan kembali toko besar yang menjadi sumur paling penting menurut saya tentang imajinasi dan eksperimen mencari model negara ideal bagi Indonesia. Di Madiun, imajinasi negara komunis diinstitusionalkan. Di Garut Tasik Malaya, pembayangan negara Islam dioperasionalkan. Keduanya berangkat dari sebuah reaksi atas apa yang disebut dengan Renfield Agreement. Saya Muhyiddin M. Dahlan. Jasmera, inilah Sekar Maji Marijan Kartu Suwirio. NI menolak takluk yang menjadi lawan kuat RIK, Republik Indonesia Komunis. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya pembangun jiwa bangka. Selanjutnya sekalian, jika ada pembangkangan paling liat, paling lama, paling meluas desa teror Republik, maka perlawanan itu adalah pemberontakan Sekar Maji Marijan Kartu Suwirio. Yang kemudian melibatkan sejumlah nama legendaris seperti Kaharmuzakar, Daud Beru, Ibnu Hajar, dan Amir Fatah. Nama-nama itu dinisbatkan untuk sejumlah akronik. NII, DI, TII, semuanya ke satu titik negara Islam. Ini bukan wacana, bukan diskursus, tetapi sebuah gerakan militer. Sekar Maji Marijan Kartu Suwirio. Dialah hulu dari impian terbentuknya negara Islam lewat jalan kekerasan, lewat lajur non-ko. Dan semuanya dimulai dari Malangbong, Garut, Jawa Barat. Set gerilianya, latar belakang gerilianya adalah antara Gunung Galunggung dan Gunung Cikurai. Bukannya Kartu Suwirio berasal dari Cepu, berasal dari Blora. Bagaimana bisa dia sampai punya basis yang kuat Jawa Barat? Sejatinya, enggak ada darah santri yang orang yang belajar agama sampai ngelotok gitu ya, di tubuh dalam sejarah pendidikan Kartu Suwirio. Ia berasal dari keluarga abangan sebetulnya. Ayahnya saja itu pegawai yang ngurusi candu. Tetapi, keluarga ini nantinya menjadi alamat dari pembangkangan di dua kutub Republik. Satunya di kiri, satunya di kanan. Ceritanya begini, Kartu di Kromo itu punya beberapa anak. Salah duanya adalah Marco, satu. Kedua, Kartu Suwirio. Nah, Kartu Suwirio ini melahirkan anak yang bernama Sekar Maji Marijan. Jadi, Sekar Maji Marijan itu adalah keponakan dari Marco Kartu di Kromo. Sekar Maji lahir di bulan yang sama saat Kirito Adi Suryo membuat Koran Bilan Piliyai di Bandung. Koran, sekali lagi yang terbit di Bandung ini, Marco, omnya Sekar Maji tadi itu, magang dan nyantri untuk segala hal jurnalistik. Sudah pernah kita bahas. Sampai di sini mulai terang. Kelompok Marco ini juga lah yang membawa SDI dari Bogor, dari Bandung, ke Surakarta yang kemudian dikenal dengan Syarikat Islam. SI kemudian besar dan jaya di tangan sosialis muslim bernama Hos Cokra Minato. Di tahun belasan, Cokro itu punya tangan kiri namanya Semaon, yang kemudian membuat PKI. Marco, omnya Sekar Maji itu ikut gerbong kiri ini, meninggalkan SI tahun 23. Setelah Komunis dilepas dari SI, Cokro punya tangan kanan yang baru. Namanya Sekar Maji Marijan. Saat itu, CSI atau Sentral Syarikat Islam berganti nama menjadi PSIHT, Partai Syarikat Islam Hindia Timur. Untuk membedakannya dengan PKI. Dan Sekar Maji Marijan adalah kader muda militan kepercayaan Cokro untuk memobilisasi umat di daerah Priyangan. Jadi saat Syarikat Islam berubah lagi menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai itu bukan partai ya, Parti tulisannya. Tahun 27, Sekar Maji di Dapuk jadi Sekretaris Umum. Bayangkan, bukan Sekretaris Umum. Di umur 20 tahun. Jadi Sekar Maji Marijan Kartosuwirio bisa menjadi warga istimewa di kawasan Priyangan Coba Barat karena pergerakan, mengharuskannya untuk turba ke daerah-daerah. Termasuk memilih, menetap, dan berkeluarga di Malangbong Garut. Karena keluarga Ajengan Adiwisastra ini adalah bagian dari PSII. Sekar Maji menikah dengan Dewi Kalsum, Putri Adiwisastra yang menjadi pemangku PSII. Dewi Kalsum ini punya sepupu bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah ini punya anak namanya Mulan Jamilah, penyanyi itu. Nama Sekar Maji Marijan itu moncer dan cepat naik menjadi elit di PSII lantaran dia dilatih gurunya oleh Hos Cokra Minoto untuk menjadi jurnalis. Jadi prinsip Cokra itu adalah semua muridnya begitu semua, kadernya dia. Cakep dalam bicara, tangkas dalam menulis. Maka Cokra menjadikan majalah Fajar Asia sebagai gelanggang ide bagi Marijan. Bersamaan dengan Soekarno yang juga memegang kendali koran persatuan Indonesia dan pikiran rakyat di tahun 19-1930 di Bandung. Jadi Sekar Maji Marijan Kartoswiryo ini sebetulnya lahir dan tumbuh dari tradisi jurnalistik pergerakan. Kalau ingin tahu lebih jauh tulisannya dia, Anda perlu membaca buku paling penting tentang Kartoswiryo ini. Kartoswiryo sebagai penulis ada dalam buku ini. Jadi di Fajar Asia itu, ada dikutip dalam buku ini. Kadang dia memakai nama aslinya SKM, Sekar Maji Marijan Kartoswiryo. Kadang pula dia memakai nama Pena Ario Jipang. Dan Anda tahu bahwa Ario Jipang itu merujuk kepada nama pembangkang hebat Islam Demak yang dijaga para wali utama itu, namanya Ario Penangsang. Ario Penangsang dari Jipang, dari Blora. Jadi sama-sama darah Blora. Dia menulis apa saja sih ketika di Fajar Asia, Obituari Kartini pernah nulis. Nulis tentang buru dan tani, iya. Isu 1 Mei tentang buru juga, iya. Perkara agraria di Lampung, iya. Nulis tentang internal PSII, nggak usah dibilang. Loh, kok tulisannya tentang buru dan tani? Dari mana sumbernya dia? Nah, ingat tadi ya, ada Marko Omnya yang memasuk bacaan-bacaan komunis. Jadi karena kemampuan menulis di atas rata-rata itu, Kartoswiryo alias Ario Jipang ini, kemudian diberi mandat menulis buku ofisial atas nama Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, menulis buku saku berjudul Sikap Hijrah PSII. Jilid I dan Jilid II. Konsep Hijrah, lima bab, delapan bab kalau digabung jadi dua buku ini. Ada semua di dalam buku ini. Nantinya, itu akan kelak di negara Islam Indonesia yang dibikin Sekarama Haji Marijan menjadi doktrin sosial politik. Sebelum ada darul Islam, sebelum negara Islam itu eksis, itu semua disebut periode Mekah, periode sebelum Hijrah, periode sebelum Muharrem. Saat revolusi Indonesia tengah berapi, Kartoswiryo menjadi eksponuin penting Masyumi. Dia menjadi penggerak Masyumi di periangan yang dipimpin oleh Muhammad Natsir, termasuk membawahi para militernya, Hizbullah dan Sabi Lillah. Artinya apa? NII itu tumbuh dan lahir dari tubuh Syarikat Islam Hindia Timur, mula-mula dari PSII, lalu Masyumi, Masyumi periangan maksudnya, yang meliputi Ciamis, Majalengka, Tasikmalaya, Garut, Indramaya, poin sekitar itulah. Tapi Masyumi di bawah Kartoswiryo adalah Masyumi non-ko, yang sangat berbeda dengan Natsir, yang masih bisa diajak ngopi-ngopi oleh Aidit misalnya. Hizbullah dan Sabi Lillah adalah laskar-laskar jihad yang siap mati syahid melawan Belanda. Momentum penting itu datang. Renfield Agreement atau perjanjian Renfield di atas kapal Renfield dibuat. Pihak Republik Indonesia diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara Belanda oleh Van Mok. Salah satu pasal perjanjian yang membuat Masyumi menolak dan Kartoswiryo sangat marah adalah penetapan garis demarkasi kekuasaan yang membuat gara-gara inilah kabinet Amir Syarifuddin, kabinet kiri itu jatuh. Syarifuddin laknatullah, kata Kartoswiryo. Tega benar mereka menjual jabar ke Belanda, katanya. Karena faktor inilah nantinya di tahun 50-an setelah periode revolusi lewat, pemerintahan Soekarno disebut oleh Kartoswiryo sebagai Republik Indonesia Komunis atau RIK. Gara-gara ini, semua unsur Republik harus keluar dari garis Van Mok. Keluar dari wilayah pendudukan Belanda. Jawa Barat, karena masuk wilayah Belanda, harus ditinggalkan oleh siapapun yang republikan. Termasuk yang terpaksa Long March ke Jogja atas nama dalam tanda petik hijrah adalah pasukan Siliwangi, Abdul Haris Nasutiwa. Bagi Kartoswiryo, mereka ini sebetulnya bukan hijrah pasukan ini. Mereka itu minggat dari Jawa Barat. Kartoswiryo menolak meninggalkan Jabar. Meninggalkan Jawa Barat. Meninggalkan periangan. Alasan dia masuk akal sebetulnya. Tega benar. Meninggalkan rakyat sendirian, bertarung melawan imperialis busuk Belanda itu. Oleh karena itu, Kartoswiryo bersama kader-kader militannya hasil binaan di Institut Sufa di Malangbong, Garut melawan mati-matian. Institut Sufa ini kayak madrasa apa ya? Madrasa cuci otak dan cuci hati gitu. Dan sekaligus olah kemiliteran. Karena menganggap Jawa Barat adalah daerah tidak bertuan, maka dengan gagah berani dan patriotis, Sekar Maji Marijan Kartoswiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Tandingannya adalah negara Pasundan, bikinan Belanda. Jadi jawabannya ada dua negara ketika Republik meninggalkan. NII atau negara Islam Indonesia, otonom, sama negara Pasundan. Dan Sabi Lillah dan Hezbollah yang sudah terlatih dan kecil kemungkinan, diterima menjadi anggota TNI anggotanya, berada di belakang NII. Mereka menjadi angkatan bersenjata NII. Namanya Tentara Islam Indonesia. Makanya disering disingkat itu D-I-T-I-I. Jadi ada negaranya, ada tentaranya. Ada juga korups tentara yang lain. Seperti ada baris atau barisan rakyat Islam. Ada juga padi, pahlawan darul Islam. Dan ada juga pasukan, aneh ya, sudah ada ya, gestapu. Dan semuanya dipusatkan di Gunung Cupu. Bukan Cepu ya. Itu antara Garut dan Tasik. Setelah Renville, lahir perjanjian satu lagi. Namanya Perjanjian Rum Royen. Kalau Renville, Indonesia itu kan diwakili oleh orang-orang kiri. Namanya Amir Sarifuddin. Nah, di perjanjian 7 Mei 49 ini, atau perjanjian Rum Royen, ini setelah serangan umum 1 Maret di Jogja, Republik diwakili justru oleh Kumbung Masyumi. Rum Royen, Rum itu politisi besar dari Mas Umi. Muridnya Agus Salim. Dan Kartos Huwiyo marah sekali dengan Mas Umi yang juga dia besarkan. Yang ia sebut penjual negara untuk mulut manis penjajah. Salah satu isi, Tahu nggak salah satu isi perjanjian Rum Royen? Tumpas Darul Islam. Artinya apa? Republik Indonesia harus menumpas Kartos Huwiyo. Karena teman, Muhammad Hatta, sebelum berangkat ke Den Haq untuk mengikuti konferensi Meja Bundar, dia berpesan kepada Muhammad Natsir, Ketua Mas Umi, agar membujuk Kartos Huwiyo ini untuk turun gunung dan mengikuti permainan politik diplomasi. Apa tanggapan Kartos Huwiyo sudah terlambat? Apa Bung belum dapat naskah proklamasi negara Islam Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annam hamad rasulullah Kami, umat Islam bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka, hukum yang berlaku atas nama Islam Indonesia ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, imam negara Islam Indonesia tertanda SM Kartos Huwiyo, Madinah Indonesia, 12 Syawal, 13-16 Hijriah, 7 Agustus 1949. Jadi, negara Islam Indonesia berdasarkan hari proklamasinya itu 7 Agustus 1949. Dasar negara juga sudah dibikin. bahkan terlebih dulu. Lagu kebangsaan juga sudah ada. 7 Agustus 1949. Itu kalimat dirilik pertamanya ya. Kayak 17 Agustus 1945 itu loh. Saat turun kurnia Tuhan, diproklamirkan negara kita ke seluruh dunia raya, lenyaplah penjajah durjanan nista. Itu larik pertama sebelum kemudian saya nggak tahu kapan berubahnya ya. Seperti yang beredar di Youtube saat ini. Di saat Republik Indonesia Serikat dibubarkan atau RIS dibubarkan dan kembali menjadi RI, S-nya hilang. Nasir terpilih menjadi Perdana Menteri tahun 50 ya. Agenda utama kabinetnya salah satunya adalah meluluhkan hati Kartos Huwiyo. Maka Ketua KUA diutus Nasir membujuk Kartos untuk menempuh Jalan Damai. Tentu saja Kartos nggak mau. Ngapain juga Kiai Mosleh yang sangat rendah ini posisinya ya diutus oleh Republik. Dan itu nggak tidak setara. Yang menarik adalah nota balasan Kartos Huwiyo kepada Nasir. Katanya begini, kira-kira begini ya. Engkau kan Perdana Menteri punya kuasa. Tinggal selangkah lagi tuh dan sudah sangat dekat untuk menambahkan I, huruf I diantara R dan I. Kalau ditambahkan huruf S atau Serikat bisa, mengapa huruf I nggak bisa? RII Republik Islam Indonesia. Nantinya Nasir juga terpaksa, terpaksa betul dalam sejarah Indonesia itu bakal bergabung dengan Darul Islamnya Kartos Huwiyo ini. Tetapi di hutan Sumatera Barat. Darul Islam itu memanjang Sumatera Barat sampai Aceh. saat PRRI bersekutu dengan Darul Islam pimpinan Daud Berhe setelah Dewan Konstituante diubarkan secara paksa oleh Soekarno yang di-backingi oleh General Nasution. Terolah sekalian, imajinasi negara Islam ini bukanlah kaleng-kaleng. Luas, kompleks, dan sangat pelik. Bayangkan, Konstituante saja tidak bisa mencari jalan paling demokratis dan damai untuk menyelesaikannya. Mengapa sangat luas? Mengapa sangat kompleks? Dan mengapa sangat pelik? Pertama, ini sentimen agama. Mayoritas. Mesti diketahui dulu ormas Islam ini, ini, dan ini. Ini di pihak mana? Uang tentara juga beragama Islam kok. Mereka juga harus diketahui di pihak mana? Maka propaganda memadamkannya sangat sulit karena ada pagar tinggi di sana. Tebal sekali pagarnya. Menghabisi hingga ke cindil-cindilnya sebagaimana PKI dihabisi juga tidak bisa. Soekarno bukanlah presiden psikopat berdarah dingin. Belum lagi. Kartoswiro ini tetap ia anggap sedulurnya. Dari satu guru pergerakan yang sama. Kata Soekarno begini, di Bandung, saya dan dia, saya dan Kartoswiro, kami ini tinggal bersama. Makan bersama. Bermimpi bersama-sama. Itu kata Soekarno. Artinya apa? Kartoswiro itu teman baiknya. Selain itu, operasi militer Darul Islam sudah menyebar tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di Jawa Tengah ada dipimpin oleh Amir Fatah sampai ke Bumen itu. Lalu menyebrang ke Aceh, dipimpin oleh Daud Breh. Di Kalimantan Selatan ada Ibnu Hajar. Sementara di Sulawesi Selatan serta Indonesia Timur dibawa tongkat komando Kaharmuzakar. Setelah Soekarno tumbang, setelah kaum kiri dan kaum komunis dihancurkan, para militer negara Islam Indonesia yang sudah bergabung kembali dan menyatu dalam kehidupan sosial difasilitasi oleh pemerintahan militer baru. Imajinasi mereka tentang negara Islam tidak pernah punah bersamaan dengan vonis hukuman mati kata Soekarno di gedung mahkamah militer yang sekarang jadi RSPAD di Pejambor sana Gambir, Jakarta Pusat. Impian negara Islam itu gak pernah rungkat teman-teman sekalian. Gak pernah jeblok walau Kartos Wiri dihukum tembak bersama beberapa pengikutnya yang pernah terlibat atau terlibat di dalam bom istana merdeka di salah satu pulau di Pulau Onrus atau Kepulauan Seribu. Dan itu tidak lama setelah ASEAN Games keempat tahun 62 di Jakarta ditutup. Pemerintahan Militer Baru yang dipimpin oleh Soeharto ini memperkenalkan diri dengan nama Orde Baru. Lewat operasi intelijen mereka para kombatan negara Islam Indonesia ini dipangku difasilitasi. Mereka mau reuni saja di Jawa Barat Orde Baru mensponsorinya dan toko intelijen terkenal yang bertugas memangku NII ini salah satunya adalah Pitut Soeharto. Rules the game yang dianut Orba sederhana saja soal NII ini musuh dari musuhmu adalah teman. Saya ulangi musuh dari musuhmu adalah teman. Karena NII menjadikan musuh nomor satunya adalah komunis masih ingat kan mereka menyebut pemerintahan Soekarno dengan RIK Republik Indonesia Komunis Maka kombatan NII adalah teman. Sesederhana itu saudara sekalian. Jargon mereka musuh dari musuhmu adalah teman. Itulah yang bikin aparatur RI hari ini kembali sibuk mengurusi warisan sederhana Orde Baru dalam menangani imajinasi darul Islam. kesibukan-kesibukan kecil jelang pemilih 2024 seperti pikiran kita yang sibuk mencari hubungan antara Masjid Atin di Taman Mini Indonesia Indah yang diprakarsai Siti Hartina Suwarto dengan pondok pesantin Az Zaitun di Indramayu yang dipimpin Panjik Gumilang. Dua-duanya buah buah tin buah zaitun yang disebut dalam satu kalimat awal di Al-Quran Surat 95 Surat Atin Watini Wazaitun dan sebagainya seterusnya. Tuhan berfirman demi buah supaya agak terang cobalah tanyakan kepada akademisi politik tersepuh di UGM bernama Amin Rais. Amin Rais dalam kronik saya dialah yang mencetuskan traveling pikiran dari apa yang disebut dengan politik buah tin dan politik buah zaitun tahun ini. Politik buah dari warisan eksperimen konstitusi republik yang tidak pernah bertitik. Jasmerah, terima kasih sudah menonton. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.